Paca Kota Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 Hijriah untuk Indonesia disepakatin sebanyak 221.000 orang jemaah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mulai melakukan percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, persiapan tersebut akan dibulai dengan verifikasi calon jemba haji pada bulan Februari mendatang. Pelaksanaan verifikasi itu akan dibarengkan dengan pelaksanaan perekaman biometrik bagi calon jemba haji yang merupakan persyaratan terbaru dari Kementerian Agama. Percepatan persiapan pelaksanaan ibadah haji ini dilakukan lantaran waktu persiapan keberangkatan yang dinilai terbatas. Pasalnya, kloter pertama keberangkatan jemba haji asal Indonesia direncanakan mulai dilakukan pada 19 Mei mendatang. Untuk itu, pematangan persiapan pelaksanaan ibadah haji akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan dengan baik. Sudah mulai sekarang, jadi mulai sekarang artinya Kementerian Agama Pusat sedang mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian seperti yang sama-sama kita ketahui, Bapak Menteri Agama juga baru saja pulang dari misi haji. Artinya proses itu sudah dimulai dari pusat dan di daerah sudah disampaikan dalam rapat teknis bersama seluruh kekanwil beberapa hari yang lalu. Itulah yang kemudian menjadi pijakan kita untuk mempersiapkan, karena memang Menteri Agama minta untuk dipersiapkan lebih cepat dalam kaitan dengan pemberangkatan jemba haji tahun ini. Kalau melihat dari penjadwalan itu, insya Allah di Februari ini adalah verifikasi jamaah, kemudian rekam biometrik jamaah di Februari dengan Maret. Karena diperkirakan klotter pertama yang akan berangkat dari Indonesia itu di tanggal 19 Mei. Jadi prosesnya itu akan berlangsung sangat cepat kita mempersiapkan ini semua. Guna mempermudah persiapan pelaksanaan ibadah haji, kanwil kemenang Provinsi Jambi meminta calon jemba haji yang nantinya berhak berangkat untuk mulai mempersiapkan diri mengikuti tahapan pemberangkatan. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.